Intro Jumpa lagi teman-teman Gimana kabar anda? Mudah-mudahan dalam kondisi terbaik Nah, pada video kali ini Saya ingin cerita Pengalaman atas kesalahan ya Jadi, mudah-mudahan Sedikit cerita ini Bisa menjadi pelajaran Buat anda dan saya Terutama saya nih Untuk lebih hati-hati Nah Kemarin Feelingnya agak enak Kok kayaknya Pikir-pikir Data penawaran yang sudah saya kirim Masih merasa Masih terasa harganya Terlalu tinggi Nah Selang 2 hari Itu saya baru-baru Wah gitu ya Salahnya di mana Gitu ya Nah Kemudian Wah Saya cek lagi Ternyata benar Ada kesalahan Kemudian Yaudah Saya hubungi Rekan saya Assalamualaikum Pak Maaf Data penawaran kemarin Ada kesalahan Ada yang terhitung Double Dia langsung Untuk tenaga ahli Terhitung 2 kali Saya email Versi koreksinya ya Nah Dia menjawab Wali Masalah Ya siapa Terima kasih sebelumnya Nah Untung belum dikirim langsung Gitu ya Jadi baru mau dimitingkan Gitu kan Nah ini mau dimitingkan Baru saya mau pelajari dimiting sekarang Gitu kan Nah Detailnya seperti apa Saya berit Tau Dimana ya Oh disini Tup Ya Nah Salahnya itu Contoh begini Ini kegiatan Studi kelayakan Mengumumkan data primer Terus Ini adalah Hari Koefisien Koefisiennya ya Nah Kalau kita klik disini Di formula bar nya Di atas ini Muncul 3 dibagi 25 Kali 2 Nah ini salahnya Harusnya tidak kali 2 Ya Harusnya kali 1 Kenapa kali 1 Karena Saya membuatnya ini dulu Membuat billing rate dulu Baru ke biaya langsung personil Gitu ya Akan lebih aman Kalau membuatnya adalah Dari biaya langsung personil Dulu Siapa-siapa saja yang perlu terlibat Nantinya Apakah Apakah 2 orang Apakah 3 orang Gitu ya Nah Seperti ini kan 2 orang yang terlibat Nah 2 orang yang terlibat Dijumlahkan Ketemu ini Ketemu Rupiah sekian Nah Angka rupiah ini Dimasukkan Ke Faktor kali Yang paling ujung Nah sudah kan Sudah masuk disini Jadi Sudah terhitung 2 orang Nah tapi Kenapa Disini kok Tidak saya ubah menjadi 1 Harusnya kali 1 Harusnya kali 1 Ini juga semua Gitu sampai bawah Dirubah semua kali 1 Nah Jadi Dengan begini Otomatis Harga penawaran kemarin Itu Akan susut separohnya Gitu ya Otomatis begitu Jadi Kalau Kalau Keliru Kemudian Kita Diam-diam saja Kasian Kasian Jalan klien ya Jadi Kita ngerasa untung Tetapi Kasian klien Apa Depan biayanya terlalu besar Gitu kan Jadi Ya udah Saya memilih Untuk Koreksi Dikoreksi lagi Mudah-mudahan Hal seperti ini Saya sedih tidak Ulangi lagi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Peli Mudah-mudahan Masih Mudah-mudahan Terima kasih.